Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pembiasa TVRI Kalimantan Timur TV-nya Benua Etam Dialog Interaktif Kominfo sore hari ini Rabu 28 Januari 2015 Kembali menjumpai Anda bersama saya Erwin Syah Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan Dialog Interaktif Kominfo akan mengangkat satu tema menarik Dan sore hari ini ada kaitannya dengan Hari Pers Nasional Yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2015 mendatang Dimana Hari Pers Nasional sendiri tahun ini akan dipusatkan di Kepulauan Riau Tempatnya di dua kota yaitu Batam dan juga Tanjung Pinang Untuk itulah Dialog Interaktif Kominfo sore hari ini hadir Ada kaitannya dengan Hari Pers Nasional tersebut Tema kita yaitu independensi media Saya tidak sendiri tentunya dua orang narasumber sudah hadir di studio TVRI Kalim Saya perkenalkan saja langsung di samping kanan saya sudah hadir Mas Endro SFND SE Ketua PWI Kalimantan Timur Selamat sore Mas Endro Selamat sore Terima kasih sudah hadir Dan berikutnya pemirsa tamu kita adalah Imanudin SHMM Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Selamat sore Pak Iman Selamat sore Terima kasih juga Pak Sudah hadir Ya pemirsa seperti biasa kami mengajak Anda juga untuk berinteraksi melalui layanan telpon 0541-737-005 Kita langsung mulai saja Dialog Interaktif Kominfo sore hari ini saya ke Mas Endro terlebih dahulu begitu Sebelumnya diucapkan selamat dulu nih Mas ya Sudah terpilih sebagai Ketua PWI Kalimantan Timur yang baru belum sebulan begitu Tadi sempat bercerita juga Mas Endro Mudah-mudahan ini di tahun di masa bakti ya 2014-2019 PWI Kalimantan Timur juga semakin maju dengan program-programnya Mas Endro Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari setiap tahun memang diperingati dan kotanya pun berpindah-pindah begitu Dan tahun ini di Kepulauan Riau Ini rencananya bagaimana PWI Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri mengikuti event tahunan ini Ya terima kasih sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada para pemirsa TVRI Kalimantan Timur yang berbahagia Jadi pada saat hari pers nasional yang saat ini sudah memasuki yang ke 30 hari pers nasional Tentu PWI Kalimantan Timur juga menyambut baik Karena ini adalah hajatan besar bagi para wartawan seluruh Indonesia Hari pers nasional ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia Kita ketahui bersama bahwa pers adalah salah satu pilar demokrasi di negara ini Artinya ketika pilar demokrasi ini kokoh maka bangsa ini juga kokoh Termasuk salah satunya TVRI Kalimantan Timur yang saat ini dilihat oleh para pemirsa semua Juga menjadi salah satu penopang utama dalam demokrasi di negara Indonesia Karena itu PWI Kalimantan Timur juga akan berusaha untuk mengikuti semua rangkaian acara yang ada di hari pers nasional nanti di Kepulauan Riau Terutama di Batam dan di Tanjung Pinang Ada banyak hal yang akan dibahas di sana dari mulai konvensi media masa terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Kemudian ada lagi yang diselenggarakan oleh SPS Serikat Penerbit Selat Kabar tentang sekolah manajemen media masa Ada lagi Dewan Per sendiri menyelenggarakan penghargaan Adi Negoro Yaitu karya-karya wartawan yang memang dilombakan, dikirim itu di penjurian secara nasional Itu kemudian dilombakan dan hadiah utamanya itu juga cukup besar Uang pinnya 50 juta rupiah Itu juga akan diumumkan pada saat penganugerahan Adi Negoro Dan banyak lagi mungkin banyak agenda yang diselenggarakan di Batam Tiap tahun biasanya ada tema globalnya begitu Masya untuk hari pers nasional ini Untuk tahun 2015 ini? Ya, tema paling utama adalah pers yang kuat akan membuat bangsa juga kuat Pers yang kokoh bangsa juga kokoh Artinya apa? Kita ketahui bersama Pilpres sudah berlalu Dan disana sempat membuat pers terpecah Bahkan terpecah dua gitu Ada yang membela si A yang satu lagi mula si B ini Menunjukkan ketika persnya mulai ada geberpihakan Mulai ada pengkotak-kotakan Maka yang gelisah adalah masyarakat gitu Masyarakat sebagai berharap media masa ini netral Berharap media masa ini bisa menjadi tumpuan Tapi kemudian dalam kondisi seperti itu Sudah memberikan contoh, sudah kita lewati bersama Pers juga akhirnya ujian beratnya ada di Pilpres kemarin Alhamdulillah setelah itu berlalu Kontrol sosial kemudian kembali berjalan lagi Dan saat ini juga kembali Pers juga dihadapkan pada kondisi ketika ada perseturan antara dua institusi hukum KPK dengan Polri misalnya Nah ini juga perlu adanya keseimbangan Dan ini penting agar negara kita tetap utuh, tetap kokoh Karena betapapun bangsa ini sudah belajar banyak dari peperangan Dari pertikian, dari permusuhan Itu tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat Dan di hari pers nasional ini salah satu momen Salah satu momen untuk kembali menguatkan Berbagai pihak, sebagai pilar demokrasi Begitu, saya ingin ke Pak Iman Dari perwakilan pemerintah provisikal tim Selaku Kabak Humas, Pemprov begitu Pak ya Ini melihat perkembangan pers di Kalimantan Timur seperti apa Pak? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore, Pemirsa Kita melihat bahwa perkembangan pers saat ini khususnya di Kalimantan Timur Memang mengalami perkembangan yang cukup pesat Selain pers-pers yang sudah memang lama berdiri di Kalim Beberapa pers atau media juga sedang tumbuh Antara lain pers yang sedang tumbuh Beberapa waktu yang lalu sampai dengan tadi siang Itu yang digelar oleh Kominfo Bersama dengan KPID Mengadakan EDP Terhadap beberapa stasiun televisi dan radio Nah ini kan menunjukkan gambaran bahwa PES ini sedang berkembang Terus juga memang Banyak tumbuh Media-media lokal Yang tentunya memang harus Memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku Di PES Begitu juga memang sedang tumbuh pesat Lagi subur memang Organisasinya Namun secara nasional memang Melalui mitra pemerintah yaitu Dewan PES Dalam hal ini Menginformasikan bahwa ada Tiga ya Tiga asosiasi Wartawan atau media atau jurnalis Itu yang Yang sudah memenuhi Kategori atau kriteria yang dibuat oleh Dewan PES Jadi antara lain itu PWI IJTI Dan Aji Nah dalam hal ini pemerintah provinsi Bahwa Tugasnya adalah Menyampaikan informasi Kepada masyarakat Dan memang kebetulan objek informasi itu ada dua Ada di pemerintah Dan juga ada di masyarakat Nah siapa yang sangat berperan disini Maka kita berharap memang Media Yang menyambungkan informasi ini kepada Kedua belah pihak Begitu Pak Nanti kita kembali lanjutkan Ini masih ada Banyak hal pemirsa yang akan Kita kupas Dalam biologi teraktif Kominfo sore hari ini Jangan kemana-mana Kami akan kembali usai Fariwara berikut Pusat pengobatan mata tanpa operasi Himalaya Mampu menjadi solusi penyembuhan mata Anda Mampu mengobati semua penyakit mata Di antaranya Katarak Minplus Mata merah berair Selinder Kabur akibat diabetes Mata berlemak Glukoma Buta warna Dan lain-lain Pengobatan ini tanpa efek samping Segera kunjungi pusat pengobatan mata tanpa operasi Obat di Himalaya hanya membayar pada pengobatan pertama Pengobatan kedua dan ketiga gratis Kami dari klinik spesialis tulang dan sendi yang mengobatin osteoporosis Pengapuran Radang sendi Sakit pinggang Remastik Dan sebagainya Metode pengobatan di klinik kami menggunakan alat-alat dan canggih Dan dipandu dengan obat-obatan herbal dari India Percayakan pengobatan tulang dan sendi Anda di klinik kami yang beralamat di bawah ini Saya Alphard Syarif SH Ketua DPRD Kota Samarinda Mengucapkan Selamat ulang tahun TPRI Kaltim dan Kaltara Yang ke-22 Semoga semakin meningkatkan program siaran yang lebih berkualitas Mendidik dan mengukir karya terbaik Untuk seluruh komponen masyarakat Kaltim dan Kaltara Jaya TPRI Kaltim Tipinya Benua Etam Terima kasih pemirsa Anda masih bersama TPRI Kaltim Anda masih menyaksikan juga dialog interaktif PUMINFO Dengan tema independensi media 0541-737-005 masih kami nantikan untuk Anda ingin berpartisipasi Berinteraksi bersama narasumber Kita ada Mas Andro SFNDSA Ketua PWI Kaltim dan juga Bapak Imanudin SAMM Kabakumas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kembali saya ke Pak Iman Tentu ini sebagai partner begitu Pak ya dalam proses pembangunan khususnya di Kalimantan Timur sendiri Bagaimana Bapak melihat kerjasama atau mitra yang dijalin antara Pers dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tim sejauh ini Baik Yang pertama kita mengucapkan lagi nih Pak Andro Sudah terpilih menjadi ketua PWI ya Sejak Desember yang lalu rasanya Sudah satu tahun sebenarnya Juga tidak terlepas kita juga menyambut hari pes nasional yang akan diadakan di Kepulauan Riau yang ke-30 Informasinya sejak diadakan sejak tahun 1985 ya Dan ini bertepatan juga sebenarnya dengan hari lahirnya PWI nasional Apa yang dilakukan pemerintah provinsi terkait dengan hubungan dengan media termasuk wartawan Bahwa selama ini kita memang menyadari betul bahwa tidak ada informasi yang bisa kita sampaikan kalau tidak dibantu atau dipasilitasi oleh media Jadi ruang informasi yang efektif menurut kami saat ini adalah berbagai macam media Antara lain memang media yang kita pilih adalah media cetak Juga media elektronik termasuk televisi Dan kita juga sedang mengembangkan media lain yang internal tapi untuk hubungan eksternal Yaitu melalui website kita Beber website yang dikelola pemerintah provinsi yang ada di Biro Humas maupun website Biro Humas itu sendiri Jadi ini sebagai ajang kita melakukan komunikasi dengan masyarakat Tentu pemerintah punya keterbatasan Nah keterbatasan inilah yang kita memerlukan mitra Mitra kita itu ya media cetak tadi media elektronik termasuk media online yang sedang kita kembangkan Dan memang beberapa informasi yang kita lakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi maupun kemasyarakatan Itu sudah kita kerjasamakan khususnya dengan media-media harian Yang ada di Kaltim dan kita prioritaskan memang untuk harian itu media lokal Untuk media-media nasional itu biasanya kita menyesuaikan dengan momentum tertentu Apa kita perlu atau tidak untuk menginformasikan ini secara nasional Jadi kita melihat momentum tertentu Begitu juga dengan TVRI Nah kita yang menjalankan komunikasi masa ini Kita dibantu atau bersama-sama dengan Kominfo Khususnya yang bergerak di elektronik, media-media elektronik Kita bersepakat bahwa publikasi pemerintah daerah, publikasi pembangunan, publikasi ekonomi dan berbagai sektor lainnya Khususnya di sektor elektronik itu dikoordinasikan oleh Kominfo Seperti yang acara kita saat ini Acara saat ini dialog interaktif itu dimotori oleh Kominfo Tapi narasumbernya dari berbagai sektor Ya baik, ke Mas Endro kembali begitu Ini kalau jawabannya dari pihak perwakilan dari Pemprov seperti itu Kalau dari kacamata pers sendiri melihat bagaimana hubungan dari kedua pihak ini Baik pers maupun juga pemerintah provinsi dalam tentunya berbagi informasi dan sebagai mitra dalam Itu tadi sebagai pilar demokrasi bagi kecerdasan masyarakat juga seperti apa Mas? Baik, pers sendiri atau kalangan wartawan juga tidak boleh menutup mata Kita juga memerlukan informasi yang diberikan oleh pemerintah Kalau dulu ada yang menyebutkan bad news is good news Artinya berita yang jelek itu jadi berita bagus Masih nggak sekarang? Saat ini boleh jadi itu bisa Tapi tidak bisa lagi dijadikan patokan utama Good news is good news Berita bagus adalah berita bagus Artinya apa? Ketika pemerintah melakukan keberhasilan Ketika pemerintah memiliki prestasi yang baik Juga tidak boleh pers kemudian menutup mata Tidak menyampaikan informasi itu kepada masyarakat Karena masyarakat juga perlu tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini Apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dan seluruh jajarannya di Kalimantan Timur Itu juga perlu diketahui oleh masyarakat Karena itu kerjasama yang baik antara media masa Para wartawan dengan pemerintah ini Harus terus terjalin Kerjasama ini bukan berarti kemudian akan mengebiri atau membuat teman-teman wartawan itu menjadi kurang kritis Tidak mengkritisi pemerintah Tidak Tetap yang baik kita beritakan Kalau memang ada yang kurang baik Maka kita juga wajib mengingatkan Ibarat mobil kami adalah berfungsi tidak hanya ngegas Tapi kami juga harus membantu rem Kalau sampai pemerintah tidak direm, tidak diingatkan, nanti kebablasan Ini yang fungsi ini juga penting Sebab jangan pula mobil itu remnya dilepas Maka akan lepas kendali Semuanya akan kembali kepada masyarakat yang dirugikan Karena itu fungsi kontrol sosial ini sama halnya di sebuah mobil Pers inilah yang memegang kendali remnya Supaya jangan sampai jalannya pemerintah ini menjadi kurang tepat Tadi sempat disampaikan mas Endro juga Kalau di pusat kemarin sempat terjadi memang sedikit singgungan Dari insan pers itu sendiri Nah kondisi tersebut apakah sempat juga terjadi di Kalimantan Timur misalnya begitu mas Dengan isu-isu yang sekarang juga semakin mulai menghangat lagi begitu Benturan-benturan yang ada ini Sebetulnya sama Pers juga sempat terbelah dalam arti personalnya Wartawannya itu sempat terbelah juga ketika terjadi pilgup beberapa waktu lalu Pemilihan gubernur itu otomatis Interest atau hubungan personal antara wartawan dengan salah satu calon tertentu itu tidak jadi lepas begitu saja Cuma baiknya adalah masyarakat tidak disuguhi sesuatu yang kemudian benturan yang keras Namun tetap diberikan edukasi yang baik Saat ini Evoria, Pilkada, Pilpres dan lain-lain itu memang cukup besar dan pers sangat menominasi Menurut saya sudah saatnya pers bukan lagi mengambil peran black campaign atau memberitakan sesuatu yang jelek itu adalah jelek Tapi mari kita angkat dari sisi yang baik Misalnya si A baiknya seperti apa, si B baiknya seperti apa Nah kebaikan-kebaikan ini kalau kita ungkap ke masyarakat nanti biar masyarakat yang menilai Mana yang lebih baik diantara yang baik ini Itu akan jauh lebih bermakna, jauh lebih baik ketimbang kita sibuk memikirkan yang terlalu negatif Apa kemudian ini membuat pers sudah mati suri atau kemudian ini sudah tidak kritis bukan Tapi kita melihat sesuatu yang lebih bermakna Beberapa waktu lalu salah satu tokoh pers itu menyampaikan bagaimana kalau kita mengajak wartawan itu memakai istilah jurnalisme kenabian Jadi jurnalisme propetik namanya Artinya apa, ketika mengkritisi orang, ketika membuat orang lebih baik tidak selamanya juga harus hal yang buruk itu diungkap secara besar-besaran Tapi bagaimana caranya kita mengingatkan itu tapi tidak sakit Mencubi tapi tidak sakit, mengkritisi tapi tidak sampai ke dalam Setidaknya harapan agar pemerintah atau siapapun itu menjadi lebih baik itu bisa terlaksana Tidak harus kita mukuli orang, kita tamparin orang, istilahnya gitu Tapi kita ajak, kita ajak dialog, dialog seperti ini menurut saya juga sangat baik Karena tidak selamanya kita harus perang opini, kita harus perang atau debat yang tidak ada ujungnya Tapi dialog semacam ini juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti apa sih Kalimantan Timur ke depan, mau dibawa kemana Nah itu juga yang ingin saya tanyakan ke Pak Iman, tadi soal kritisi yang insan pers di Kalimantan Tentu menyampaikan juga begitu dengan keterbukaan yang ada sekarang Bagaimana melihat kondisi tersebut dan sejauh ini apakah tetap baik-baik saja begitu Pak kritisi yang disampaikan Masih dalam ambang batas wajar atau seperti apa yang dilihat? Baik, sebenarnya memang segala sesuatunya ada mekanismenya Dan kita di pemerintah daerah khususnya di Humas itu punya tim juga Ada tim yang mengkritisi berita Apabila itu simbang, it's okay, memang itu kapasitasnya media untuk menyampaikannya Tapi apabila kita merasa ada ketidakperimbangan, informasinya tidak atau belum begitu jelas Maka kita punya hak sebenarnya pemerintah daerah memang diberikan oleh aturan Yaitu melalui klarifikasi atau bahkan hak jawab Itu yang kita pernah lakukan sehingga informasinya bisa clear Dan kita juga pemerintah memang mengharapkan bahwa kita perlu diberikan masukan dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang tentunya Tentu ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat Nah, oleh karenanya memang kita menganggap selama ini Karena memang kita menjalin hubungan dengan media ini bukan lawan tapi mitra Sehingga memang komunikasi dan informasi yang kita lakukan dengan media Baik itu medianya, wartawannya, maupun VWI, organisasinya Kita selalu membangun hubungan kemitraan itu Sehingga memang ada hal-hal yang memang sebelum diangkat ke permukaan suatu informasi atau berita Memang ada kapasitas media untuk mengklarifikasi sebelumnya kan Nah, ini yang kita biasanya membuka ruang bahwa komunikasi awal untuk mendapatkan informasi pembangunan Baik itu bersifat kebijakan, itu kita buka ruang selalu luasnya melalui birohumas dan kominfo untuk mendapatkan informasinya Nah, khusus dengan media, itu kita bukannya mengabaikan PPID ya Sebenarnya kalau PPID kan ada persyaratan tertentu Tapi media, karena kita menganggap ini mitra, itu bisa mendapatkan informasi secara langsung Nah, hanya memang kadang terkendalanya begitu berbicara tentang data Tentu ini harus dengan instansi teknis yang menangani bidang apa yang akan dicari informasinya Jadi memang antara lain apa yang kita bangun kerjasama dengan media Yang pertama adalah kita membuat pemberitaan di, melakukan advertorial di media untuk informasikan pembangunan daerah di berbagai sektor Lalu kita juga antara lain ini, kita juga dengan organisasi wartawan Kita pernah melakukan kerjasama dengan PWI untuk melakukan uji kompetensi wartawan Artinya secara teknis PWI yang mengadakan, naruh sumbernya PWI yang mencari Tapi kita merasa punya kewajiban untuk mensupport agar memang media dan wartawan ini bisa tumbuh dan berkembang di Kaltim Lalu mampu mensupport kewijakan pemerintah daerah Itu yang kita harapkan Dan banyak lagi media-media elektronik lainnya yang kita selalu melakukan kerjasama Dan kecenderungannya juga tampaknya bertambah begitu Pak ya Perusahaan-perusahaan media yang ada di Kalimantan Timur sendiri Ini seperti apa menyikapnya PM Prof? Yang pertama kita mengacu kepada aturan day one phase Kan ada ketentuan-ketentuan bahwa kalau perusahaan phase itu harus PT sekarang seperti itu Nah ini kita buat standar di Birohumah dan Wotokol itu Kita membuat suatu standar kerjasama media Jadi mungkin tidak semua media bisa melakukan kerjasama Di samping kita membuat standar itu yang kita acu adalah dewan phase Lalu kita juga melihat dari sisi ketersediaan anggaran Terus kita menyasar objeknya yang mana yang akan kita informasikan Nah hal-hal ini yang kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan berbagai media Kembali ke Mas Eandro, melihat pers, kondisi pers Kaltim saat ini Apakah sudah cukup sehat begitu Mas? Ya sehat tidaknya memang agak sulit mengukurnya Kenapa? Karena memang media ini di Kalimantan Timur juga ada yang Memang dia berasal dari kelompok perusahaan yang cukup kuat Ada juga yang memang baru memulai mencoba untuk bangkit Namun demikian dewan pers juga tetap harus membuat aturan yang tegas dan jelas Sehingga tidak muncul dalam tanda putih pers abal-abal Asal bisa bikin koran atau cetak selembaran kemudian disebut pers Atau kemudian menulis di blog, di website, di internet Kemudian disebut itu produk pers Tidak, jadi dewan pers sekarang sudah mengatur sedemikian rupa Salah satunya adalah seperti yang dikatakan Pak Imanudin tadi Harus perusahaan yang berbentuk PT, bukan lagi CV Karena CV kan untuk berdagang Sehingga nanti ketika ada pemberitaan yang terkait dengan menyerang satu pihak misalnya Kalau dia berbentuk bukan PT, maka dewan pers langsung tidak akan membela Dewan pers akan menyerahkan pemberitaan yang merugikan orang lain itu Sebagai produk pidana umum dan diserahkan menggunakan ke OHP Tapi kalau kemudian yang melakukan pemberitaan dianggap tidak berimbang Itu adalah berbentuk PT dan memang perusahaan PT nya itu untuk perusahaan pers khususnya Nah itu dewan pers akan memfasilitasi Dan salah satunya akan membantu memberikan hak jawab Kemudian yang dipakai adalah undang-undang pers Bukan lagi kawah pidana atau berbentuk Ciri-ciri lainnya juga mungkin masyarakat juga ingin tahu Gimana sih membedakan media yang profesional dan media abal-abal Ya pada saatnya nanti memang dewan pers akan menerbitkan aturan Ini sedang berproses, sedang berjalan Nanti di setiap media, di setiap media nanti ada logonya Begitu Dari dan pers misalnya ini sudah tersertifikasi gitu Oh ada nantinya Ada nantinya gitu Baik, kita akan terima dulu satu penelpon yang sudah bergabung Halo selamat sore Waalaikumsalam Dari Bapak siapa di mana Pak? Ya Haji Puan Rahman dan Bapak Haji Puan Rahman silahkan Ya Puan Rahman saya sampaikan selaman Tidak ada di tempat yang berpilih Di tempat yang berpilih Ini di tempat yang terpilih di dalam Provinsi Julescang Timur ya 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 Dan jajah ini Ya Kemudian Ya Mbak Pak 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 Kami hanya berpenggaraan Sebagai komponen masyarakat Ya Artinya Berdikasi Benar-benar Berdikasi Bahkan Berdikasi Benar-benar Berdikasi Berdikasi Artinya Apa Mungkin Yang Membela rakyat Jangan abes Asal Bapak Senang itu Jangan ada Ya kemudian jangan Menjadi apa namanya Misalnya kita itu penduduk Di seorang Ya itu harus betul-betul dikorek Jangan gak beres Itu kayak KPK Polisi itu Gak benar itu Berdikasi Nah jadi Jangan karena eksis kita mulai Memperjuang kemerdekaan Yang menolak-olak Yang menolak-olak Dan setelahnya Kita lah yang membangun Negara ini Rakyat yang membangun Negara Yang buah Presiden Soekarno Soeharto Musdor Dan setelahnya Pers di depan Demikian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Pak Haji Fuad Rahman Sangat berapi-api Begitu yang disampaikan beliau Tapi ini masukan Bisa kita langsung Tanggapi Mas Sendro Bagaimana ini Harapannya Pers tetap independen Dan juga tetap Membela rakyat Tadi juga sempat disinggung Isu-isu yang sekarang Sedang hangat di pusat Supaya tidak Tidak terlalu Dipublikasikan Misalnya begitu Di Kalimantan Timur Seperti apa? Memang kita juga harus melihat Antara dua sisi Pers sebagai Pilar demokrasi Dan Pers sendiri Sebagai salah satu industri Namanya industri Dan ini adalah perusahaan Tentu ada orientasi lain Tapi setidaknya gini Dalam undang-undang Pers itu Disebutkan Pers adalah Perusahaan Dan seterusnya Ini menunjukkan bahwa Memang Pers juga salah satu industri Tapi industri disini Bukan industri yang Semata-mata Harus mencari untung semata Hanya mengejar prof Hanya mengejar iklan Dan sebagainya Tapi kita juga harus Mengedepankan Sisi-sisi lain Saya sendiri Misalnya gitu Lebih senang Kalau ke Berau Misalnya Ke wilayah utara Misalnya ke Kutai Barat Menggunakan jalur darat Misalnya Dari mobil Bukan apa gitu Disinilah peran Pers Mengetahui Seperti apa sih Kondisi jalan Dan ini untuk Kementerian masyarakat Kalau menuruti Kenyamanan ya Lebih enak Dari pesawat Itu udah pasti Tapi kalau kita Lewat jalur darat Kemudian melihat Jalannya rusak Tentu Pak Gubernur Dan jajarannya Juga punya keterbatasan Mengawasi panjang jalan Dari Samarinda Sampai ke Berau itu Sampai 600 km Tentu ada keterbatasan Nah ini Peran-peran Pers Disini juga penting Saya setuju dengan Kata Pak Fuat Rahman Tadi bahwa Pers harus di depan Tolong juga dukung kami Masyarakat juga Perlu mendukung Wartawan Karena juga Tidak sedikit juga Pers yang bersentuhan Langsung dengan masyarakat Yang kemudian Ada benturan-benturan Juga di sana Misalnya Pers Dianggap Membela Atau dianggap Tidak bekerja dengan baik Ini juga perlu Dengan masyarakat Karena itu begini Dewan Pers ini Sudah membuat aturan Bahwa Semua wartawan nantinya Itu harus memiliki Uji kompetensi Seperti yang dikatakan Pak Iman Wintadina 2018 nanti Paling lambat Semua wartawan Itu harus menggunakan Memiliki kartu Uji kompetensi Tidak hanya kartu Pers yang diterbitkan Oleh perusahaan Tapi ada namanya Uji kompetensi Yang diterbitkan oleh Dewan Pers Dengan adanya kartu ini Maka siapapun Masyarakat Pemerintah Dan Mau pengusaha Dan siapa-siapa Siapapun juga Kalau diwawancara oleh Wartawan Yang tidak Membawa kartu Uji kompetensi Boleh menolak Berhak menolak Dan silahkan diusir Kenapa? Berarti Wartawan yang akan Melakukan wawancara Tidak memiliki kompetensi Karena Uji kompetensi ini real Bagi yang memang Wartawan betul-betul Wartawan Dia akan lulus Kalau enggak Wartawan Insya Allah enggak lulus Karena terbukti Dari beberapa kali PWI Bekerjasama dengan Pemprov Melakukan Uji kompetensi Wartawan Banyak juga yang enggak lulus Walaupun katanya Sudah berpuluh-puluh Tahun jadi wartawan Nulis beritanya Enggak bisa Nah ini juga Persoalan-persoalan Yang perlu kita Selesaikan Pak Iwan juga mungkin Ada tanggapan Tas telepon Pak Haji Puat Rahman Tadi dan Mungkin bisa dikaitkan Dengan uji kompetensi Mungkin Akan dijadwalkan lagi Nanti ke depan Tapi sebentar Ditahan dulu Ada telepon kembali Pak Edwin Halo selamat sore Halo Selamat sore Dan Bapak Iwan Udin Merupakan kabahku mesen Baru kelihatannya Mengantik Pak Ahdian Kita sampai selamat Juga Pak Iya Yang ingin saya tanyakan Pak Ke PWI Adakah program Jurnalisme warga Pak Itu bagaimana Bagaimana prosedurnya Iya Untuk Bapak dari Kumas Bagaimana Apa bedanya Antara Kumas Dengan PPID Pak Mohon penjelasannya Terima kasih Selamat sore Selamat sore Pak Edwin Terima kasih Banyak Saya minta Pak Iman Dulu langsung Menjawab Sekaligus mungkin begitu Pak dengan telepon Dari Pak Haji Puat Rahman Tadi Baik selamat sore Pak Puat Rahman Dan Pak Edwin Memang pemerintah Berharap memang Media itu Independen Dan Menginformasikan Sesuatu yang Berimbang Itu harapan pemerintah Dan memang sesuai dengan Amanat Peraturan Tundang undangan Namun memang Ada koridor-koridor Tentu juga Yang harusnya memang Dijadikan Pedoman Itu sandai Semisal Opininya Tidak masuk Opini wartawan Tidak masuk Dalam penulisan berita Datanya cukup Update Seperti itu Jadi itu harapan Pemerintah juga Memang Dan kita mengharapkan Memang Informasi Bisa sampai Ke masyarakat Kalau dengan Kekuatan pemerintah Tentu Ada keterbatasan Walaupun kita Punya media internal Yang kita buat Tapi distribusinya Kan tidak Sebanyak media Harian yang sudah ada Terus Sebarannya Atau penyampaian Informasinya Tidak seperti Apa yang dilakukan Televisi Seperti itu Nah sehingga memang Kedepannya Untuk Mencapai PES yang independen Sebagaimana yang disampaikan Oleh mas Hendro tadi Bahwa Setiap perusahaan PES Ada logo nanti Kemungkinannya Seperti itu Ini yang sudah Terakreditasi Lalu untuk Wartawannya Diharapkan Sampai dengan 2018 Sudah UKW semua Sudah memiliki Sertifikat Nah Dengan berbagai tingkatan Tentunya Dan pemerintah Diberikan hak Untuk Meminta Wartawan yang Punya sertifikasi Kelas apa Misal Kita membutuhkan Pak Gubernur Ingin Jumlah PES Lalu yang diinginkan Itu Kita boleh menentukan Mungkin wartawan Madya Atau mungkin Wartawan utama Itu Sangat memungkinkan Dan juga Kita berterima kasih Dengan Dewan PES Yang Melihat Kondisi ini Sehingga Memudahkan kita juga Memudahkan kita Tidak Menestratakan Sebenarnya Tetapi Menstandarkan Sehingga Informasi Itu kan yang kita khawatirkan Apa yang kita sampaikan Informasinya bisa Bias Nah sehingga Yang wartawan-wartawan Yang sudah Mendapatkan Uji kompetensi ini Mendapatkan Terifikasi ini Kita yakinlah Akan dapat Menyampaikan informasi Sesuai apa yang Diterima Itu yang Yang Dari Pak Terus dengan Pak Edwin Begini Pak Edwin Humas itu Institusi Humas Atau kominfo itu Satu institusi Kebetulan Humas ini Di bawah sekretariat Daerah Nah sedangkan PPD Itu adalah Membantu tugas-tugas Institusi Dalam hal Penyediaan informasi Dan dokumentasi Bagi Masyarakat Bagi Pihak lain Baik Asosiasi Atau Lembaga lain Yang membutuhkan informasi Dan memang Ada standar Dan prosedurnya Itu yang PPD Jadi kalau di provinsi itu Ada dua kriteria PPD Ada PPD utama Dan ada PPD pembantu PPD utama itu Adalah Yang dikelola oleh Dinas kominfo Sedangkan PPD pembantu Itu ada Di Dinas instansi Nah Apabila Masyarakat Membutuhkan Suatu informasi Itu bisa Langsung Melalui PPD pembantu Atau minta Fasilitasi Melalui PPD Provinsi Yang dikelola Oleh Oleh Apa Kominfo Nah Sedangkan Kita di Humas Sekretariat Daerah Itu PPD pembantu PPD pembantu Jadi Supporting informasinya Itu diberikan Kepada Kominfo Sebagai PPD utama Tetapi Kita juga Menyiapkan informasi Yang kita miliki Seperti itu Sampai Sampai di situ dulu Mungkin Pak Iman Kita nanti lanjutkan Mas Andro Tadi ada Telepon dari Pak Yudun Yang akan kita tangkapi Biar saja Jangan kemana-mana Dialog interaktif Pemimpu akan kembali Usai Pariwara Berikut Tetaplah bersama kami Pusat pengobatan mata Tanpa operasi Himalaya Mampu menjadi Solusi penyembuhan Mata Anda Mampu mengobati Semua penyakit mata Di antaranya Katarak Minplus Mata merah Berair Selinder Kabur akibat diabetes Mata berlemak Glucoma Buta warna Dan lain-lain Pengobatan ini Tanpa efek samping Segera kunjungi Pusat pengobatan mata Tanpa operasi Obat di Himalaya Hanya membayar Pada pengobatan Pertama Pengobatan kedua Dan ketiga Gratis Kami dari Klinik spesialis Tulang dan sendi Yang mengobatin Osteoporosis Pengapuran Radang sendi Sakit pinggang Remastik Dan sebagainya Metode pengobatan Di klinik kami Menggunakan Alat-alat yang canggih Dan dipandu Dengan Obat-obatan Herbal dari India Percayakan Pengobatan tulang Dan sendi Anda Di klinik kami Yang beralamat Di bawah ini Serunya Bermain bola Eh Ada siapa itu Ada orang mau kasih bola Baru buat Aksa Wah Aksa pingin sekali Anak pintar Jangan ikut dengan orang lain Ketempat sepi ya Ingat 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 Ke tempat yang ramai Jangan takut Jangan takut atau malu ya Cepat kasih tahu Orang tua atau guru Yang kita sayangi Tidak boleh ada yang memaksa kita Untuk melakukan hal yang tidak kita sukai Bahkan orang yang paling dekat sekalipun Seperti orang tua Seperti orang tua Tidak menyenangkan dari siapapun Orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli Agar anak bisa ceria kembali Ingat Hubungi Mari kita dukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kedahatan Seksual Terhadap Anda Anda masih bersama TVR Kalim Dan masih menyaksikan Dialog Interaktif Kominfo Pemirsa masih dengan tema kita Yaitu Independensi Media 0541 737 005 Juga masih kami buka Dan nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi Langsung bersama kami Masih hadir Pak Imanuddin S.A.M.M. Kepala bagian Humas Pemprov Kalim Dan juga Pak Endro S.F.N.D.S.E Ketua PWI Kalimantan Timur Kita Tadi ada telpon Begitu Mas Endro ya Pak Edwin Di samar ini yang sudah bergabung Bisa langsung ditanggapi ini Mengenai program jurnalisme warga Mungkin salah satu Warga yang berminat juga begitu Pak Edwin ini Untuk belajar mengenai jurnalisme ini Ya Jurnalisme warga Juga saat ini memang sudah sangat berkembang ya Apalagi Semenjak adanya dunia maya Semenjak handphone sudah semikian canggih Smartphone semikian Mudah dijangkau Sehingga siapapun sekarang Boleh dikata bisa menjadi jurnalis atau wartawan Tapi wartawan seperti apa Jurnalis seperti apa Ini juga tentu tidak bisa semua dianggap wartawan Nah jurnalisme warga ini Kita tahu bahwa Hampir semua Hampir beberapa televisi juga sudah Membuat program-program jurnalisme warga Nah PWI sendiri kita coba Akan membuat program nanti Di tahap awal itu bekerjasama dengan Beberapa desa di kecamatan Muara Badak Programnya adalah bagaimana kita Mendidik aparat kampung dulu Aparat desa Untuk tidak lagi Antipati atau alergi terhadap media Saat ini kan Perkembangan yang paling penting juga ada di desa-desa Dengan adanya program misalnya Hatu desa 1 miliar Misalnya Itu kan dana pemohonan cukup besar Nah biasanya Ini menjadi sasaran untuk Teman-teman wartawan yang dalam tanda kutip CNN gitu ya Cuma nanya-nanya gitu kan Nah ini Perlu kita berikan pemahaman kepada mereka Seperti apa sih cara menghadapi Wartawan Cara menghadapi Pers yang Cuma ingin memanfaatkan informasi-informasi Atau Hal-hal semacam itu Ini kita berikan pemahaman kepada mereka Baik Kita Tadi Bicara mengenai Muara Badak Ini ada satu penelpon juga yang langsung dari Muara Badak Pak Nyoman Selamat sore Pak Selamat sore Silahkan Pak Selamat sore Ini tentang anak wartawan ya Begini Pak Sering kadang-kadang wartawan itu Masuk di desa-desa untuk wancar Ujung-ujungnya itu hanya meminta duit Ya saya minta kepada Bapak Supaya semua wartawan itu Bekerja yang proaktif Jangan hanya sekedar untuk mencari Apabila satu kali dikasih Itu langganan pada setiap bulan datang Setiap bulan datang mirip waktu Itu ya Pak Terima kasih Pak Nyoman terima kasih dari Muara Badak Ada keitanya mungkin begitu Mas Erroy tadi bisa ditanggapi langsung Ya artinya Pak Nyoman tadi kan Artinya apa yang Coba dilakukan PWI Ternyata Di lapangan benar Di Muara Badak Salah satu Yang kita targetkan Supaya apa Supaya masyarakat paham Apara desa paham Bahwa Wartawan itu tidak selamanya seperti itu Jadi karena itu kita coba Memberikan pembekalan Memberikan pemahaman kepada para Para desa yang ada di Muara Badak Di tahap awal Kalau ini nanti berhasil Kita akan kembangkan lagi Di beberapa desa yang lain Di seluruh Kalimantan Timur Setidaknya apa Boleh jadi bekerjasama nanti Dengan rumah Satupun Kominfo Untuk mendidik Aparat-apara desa Paham tentang media Artinya Media ini sudah Dimanfaatkan oleh Omenum tertentu Untuk mencari Keuntungan Sesaat pribadi Nah ini Perlu diberikan pemahaman Perlu diberikan pembekalan Kepada apara desa Atau masyarakat desa Bahwa Tidak perlu takut Menghadapi wartawan Ditolak aja begitu Silahkan ditolak Kalaupun misalnya Melakukan hal semacam itu Silahkan laporkan ke polisi Karena ketika ada Pemerasan Ada permintaan Yang mengandung Unsur kekerasan Itu Kita juga tidak akan Membelas Kalau itu anggota PWI PWI akan Melakukan sidang etik Namanya Kita ada namanya Dewan Kehormatan Dan Dewan Kehormatan Akan memberikan rekomendasi Misalnya mencabut keanggotaannya Hari itu juga kita akan cabut Tentu dengan adanya Klarifikasi Tapi kalau bukan anggota PWI Kami serahkan Misalnya ke Penegak Hukum langsung Silahkan gitu Untuk melakukan tindakan Karena Apa yang sudah dilakukan Bukan lagi Wartawan Karena wartawan itu Ada kode etiknya Harus mematuhi kode etik Harus mematuhi Ketentu dengan-tentu Sesuai dengan undang-undang PRS Untuk jurnalisme warga Tadi di desa-desa Begitukan Ya kita berharap Ini di desa-desa Tapi tentu Kita tidak Tidak mendidik Wartawan Menjadi wartawan Seutuhnya Tidak Karena Setidaknya Warga tahu Misalnya Ketika Ketika misalnya Punya Kegiatan Punya Kegiatan Kegiatan masyarakat yang bagus Silahkan informasikan Ke teman-teman Wartawan Sehingga kita bisa ekspos Baik Bisa di ekspos Begitu ya Kita terima Satu penelpon kembali Dari Kubar Pak Anya Silahkan Selamat sore Bapak-bapak Selamat sore Pak Erwin Silahkan Saya berkeinginan ini Wartawan ini Jadi Karena selama ini Karena kami punya wakil rakyat Tetapi mereka tidak berperan Jadi wartawan itu bisa mewakili kami Karena seperti di daerah Long Apari kemarin Dengan kepiawan wartawan dari luar daerah Ternyata mereka mampu Membuka mata orang-orang pusat Karena tidak ada komunikasi Nah kami berkeinginan Wartawan-wartawan yang ada di Kalimantimur Apalagi di bawah Bapak Endro ini Bisa membuka mata Kepala daerah Baik itu di kelompatan Maupun di propensi Maupun di pusat Karena di daerah kami Banyaknya daerah-daerah yang tertinggal Nah ini juga bisa membuka mata Karena wartawannya kan pasti ditakuti Nah terus juga Saya minta Wartawan Kepala tim ini Bagaimana Membuka mata Orang-orang pusat Untuk senjata kita Untuk mendapatkan otonomi khusus Karena kita kan Sumber daya kita dikurah Tapi Kita tidak pernah diperhatikan Mas Endro bisa langsung Tanggapannya Ya terima kasih nih Dari Kutai Barat tadi Dukungan seperti ini juga Sangat kami perlukan Jujur ketika Kami juga dilantik oleh Pak Gubernur di Gor Segiri Beberapa waktu lalu Pak Gubernur juga menitikberatkan Dukungan wartawan terhadap Bagaimana kita mendapatkan Otonomi khusus Nah kami sendiri berharap Pada saat hari pers Nasional di Batam nanti Saya akan menyuarakan ini Ke teman-teman Wartawan di tingkat pusat Artinya apa Inilah kelemahan pusat Pusat hanya taunya Kal tim kaya Orang Panjang jalan yang harus Dilalui Banyak jalan Menuju Roma Katanya Tapi banyak jalan rusak Menuju Kalimantan Timur Nah ini juga Perlu kita perbaiki Perlu kita Sodorkan kepada Pemerintah pusat Bahwa Jangan hanya melulu Pulau Jawa Pulau Sumatera Kalimantan ini Mau sampai kapan Ditinggal terus Saya masih bersyukur Pak Gubernur Masih Punya etika Tidak mau seperti Riau Tidak mau seperti Acah atau Papua Yang berjuangnya Angkat senjata Entah itu senjata Tajam Maupun senjata api Tapi Pak Gubernur masih Punya etika Kita berharap Cara berjuang Dengan etika ini Juga bisa dilihat Oleh pemerintah pusat Nah kami Para wartawan Juga Kemarin kita berkomitmen PWE juga akan mendukung Penuh otomik khusus ini Saya juga Akan memberikan Imbauan kepada Imbauan kepada Media-media masa Untuk Menyelipkan logo Logo mendukung Otomik khusus Di media-media cetak Yang terbit di Kalimantan Timur Ini sebagai bentuk Dukungan media Bahwa Otomik khusus ini penting Kenapa Ini harus kita lakukan Kalau bukan Media Kalimantan Timur Yang mendukung Otomik khusus Siapa lagi Kami hidup disini Wartawannya ada disini Masa ya kita harus Meminta bantuan yang lain Kita berharap Imbauan ini bisa Dijalankan oleh Teman-teman media masa Perlu juga mungkin di media cetak Dan elektronik juga Website nanti Atau internet Sehingga Dukungan otomik khusus ini Makin meluas Makin Menggelinding seperti Bola salju Dan harapannya Dana yang besar itu Bisa Mengakhiri Ketertinggalan Kalimantan Timur Karena begitu Banyak persoalan yang Perlu kita selesaikan Terutama infrastruktur yang Sampai saat ini Saya juga masih bermimpi Pulang ke Berau itu Bisa naik bis AC Seperti ke Panjarmasin Dengan waktu yang cepat juga Dengan waktu yang lebih cepat Sehingga Kaltim betul-betul Maju Baik Pak Ayman juga mungkin Ada tanggapan dari Sejumlah penelpon tadi Yang masuk Terkait dengan Dukungan dari Peres Terhadap berbagai Ketertinggalan yang masih Diracakan Kalimantan Timur Silahkan Pak Selamat sore Pak Hanya Saya sering dengar Kalau lagi dialog Beliau ini Cukup aktif Untuk memberikan Masukan dan tanggapan Sebagai informasi saja Biasanya Kita Humas Ada satu program Yang namanya Jurnalistik Media Jurnalistik bersama-sama Wartawan Nah kebetulan Sebagai informasi saja Beberapa waktu yang lalu Kita bawa beberapa media Ke Kutai Barak Ke Mahakamulu Pada tahun 2014 yang lalu Ini tujuannya adalah Untuk Menggali informasi yang ada di sana Lalu menyuarakan Kebetulan setelah itu Bersambut dengan Sepuluh desa itu Membutuhkan Apa Jaringan komunikasi Bisa tersambung Dan bisa Apa Terinformasikan Ke semua Juru dan sudut Nah inilah pentingnya Media dan wartawan Sebab Tidak semua Hal-hal yang direncanakan Atau diprogramkan oleh pemerintah itu Bisa dengan mulus Didorong untuk menjadikan Perhatian Oleh karenanya kita Memerlukan Tangan media Wartawan Untuk memfollow up Dan biasanya memang Lebih cepat didengarnya Karena Birokrasi tidak Harus dilampaui Kalau pemerintah kan ada Birokrasi Nah kalau informasi ini Disampaikan oleh Kawan-kawan media Dan wartawan ini Mungkin semua akan Bisa melihat Dan biasanya Yang disampaikan Kawan-kawan kita ini Realistis Nyata memang kondisinya Di lapangan Seperti itu Itu salah satu Program kita Nah terkait dengan Otsus Komitmen Kaltim Untuk Meminta Otsus ini Yang pertama Memang Ingin Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Salah satunya Yang kedua Tentu Apabila ini Terbangun dengan cepat Tentu Roda perekonomian Cukup cepat juga Mengimbangi Untuk Melakukan Stimulan ekonomi Di daerahnya Seperti itu Baik Pak Iman Sampai disitu dulu Terakhir Dan kita harus Menyampaikan Otsus dengan Apa Santun Sesuai dengan Kondisional kita Yang ada Seperti itu Yang Kita akan Tentunya Diawali dengan Berbagai kajian dulu Baik Sehingga kita bisa Menyampaikan dengan Argumentasi yang Cukup Saya kira itu Terima kasih Pak Imanudin terima kasih banyak Mas Hendro Terima kasih banyak Dan Mudah-mudahan ini Melalui momentum Hari PERS Nasional Sekali lagi Kemajuan PERS kita Menjadi makin sehat Makin bermartabat Sekali lagi juga sebagai Pilar demokrasi Bangsa Indonesia Begitu Demikianlah Pemirsa kebersamaan kita Sore hari ini Dalam Dialog Interaktif Kominfo Saya Arun Syah Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Anda Kita jumpa lagi Di lain waktu Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton